Indonesia terus berupaya menerapkan klausul alih teknologi dalam pengadaan mesin perang dari luar negeri sejak Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 berlaku. Melalui kegiatan itu, diharapkan industri pertahanan domestik dapat mempunyai pengetahuan dan penguasaan teknologi baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Jakarta. Dalam prakteknya, aktivitas alih teknologi ada yang bersifat terobosan, namun tidak sedikit pula yang hanya bersifat sebagai mengugurkan kewajiban saja. Program akuisisi Rafale menghasilkan alih teknologi yang bersifat terobosan, akan tetapi kegiatan alih teknologi pembelian sejumlah model rudal sepertinya hanya agar kewajiban gugur. Saat ini masih banyak kontrak pembelian sistem senjata yang belum ditandatangani oleh Medan Merdeka Barat. Penyebabnya boleh jadi karena masih berlangsung negosiasi dengan pabrikan calon pemasok, namun dapat juga sebab orang nomor satu di lapangan banteng belum mengeluarkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP. PSP adalah dokumen sakti yang memastikan bahwa suatu kegiatan belanja mesin perang dapat dieksekusi menjadi kontrak. Tentu perlu diingat bahwa PSP dapat saja tidak diterjemahkan menjadi kontrak kalau terjadi perubahan situasi di Kementerian Pertahanan dan atau Kementerian Keuangan misalnya dalam rencana akuisisi senjata berbandu AIM-120C7 dan AIM-9X beberapa waktu silam. Dalam salah satu program akuisisi sistem senjata, kini menjadi pertanyaan apakah Indonesia akan mendapatkan alih teknologi yang bersifat terobosan dari produsen ataukah hanya sebagai penggugur kewajiban saja dari calon pemasok? Fakta menunjukkan bahwa terdapat kandidat eksportir mesin perang yang tidak mau melakukan alih teknologi yang bersifat terobosan bagi negeri ini. Semua kembali kepada Jakarta. Apakah mau menerapkan klausul alih teknologi secara murid dan konsekuen atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.